Nah teman-teman, saya ada informasi kemungkinan si banner Kokomi seperti ini ya Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya David Di video kali ini kita akan membahas karakter yang Nah, sampai bingung teman-teman Apakah kita akan menggaca seorang Kokomi atau tidak gitu ya Tapi kita mungkin akan membahas ini bersama-sama ya teman-teman Tapi sebelum kalian melanjutkan video ini Jangan lupa kalian kasih like dulu untuk video ini Dan untuk pendatang-pendatang baru Jangan lupa kalian subscribe supaya channel ini makin berkembang juga ya guys ya Oke teman-teman, tidak panjang lebar Kita akan membahas ini seorang Kokomi Mungkin kalian belum tahu website dari Genshin Impact Ini adalah Genshin Impact ofisial Nanti kalau kalian pencet monstrat Berarti karakter-karakter yang memang hidupnya di monstrat gitu ya Di Liyue, di Liyue, di Nazuma, di Nazuma gitu ya Dan ini ada suara dari Kokomi Nanti mungkin kita sama-sama dengar ini ya guys ya Suaranya kayak apa gitu kan Tuh, teman-teman lihat Pemimpin tertinggi ya Di Pulau Watatsumi Dan ini dia seorang ratu ya Kalau ibaratkan kalau cowok itu raja dia ratunya ya Di Kota Watatsumi Itu dia punya suaranya kayak gitu ya Mungkin ada Kojusara, ada Reden Soga nih Kalian bisa, kalau kalian mau tahu suaranya mereka seperti apa Ini kalian bisa klik disini Tapi kalau kalian udah punya karakternya sih gak perlu rasanya ya Nah, kita akan masuk ke yang kedua Pembahasan kedua ini teman-teman Jadi dia punya clue Bannernya dia gitu ya Dia sedia payung sebelum hujan agar tetap aman saat bahaya menghadang Waduh, apakah dia pakai payung gitu kan Nah, sepertinya sih Kokomi ini pakai katalis ya Nah, ini senjatanya kan katalis ya Dan avisiasinya dia di Pulau Watatsumi Karena dia memang seorang ratu tadi Dan jangan lupa teman-teman, yang paling penting adalah dia seorang Hydro Nah, teman-teman kita lihat Ini kita lihat dulu dari normal attack dari Kokomi Nah, ini ikan yang ilusi Hydro akan melancakan serangan Sampai serangan tiga berturut-turut mengakibat Hydro attack Berarti ada tiga kali serangan Dan memunculkan ikan gitu ya Terus ada Hydrodimic-nya juga Mengonstruksi sebagian stamina setelah jeda singkat Mengakibatkan Hydrodimic area Oh, berarti ketika kita charge ya Charge attack, tahan emos gitu ya Tahan pukulan Jadi dia ngecharge gitu loh ya Charge gitu ya Dan dia area gitu ya Terus yang kedua teman-teman Memanggil bug courage yang tercipta dari air Untuk menyebabkan rekannya menggunakan skill ini Menyebabkan efek wet pada Sagonia Kokomi Nah, berarti ini mungkin elementan burst dari Kokominya ya Dan ini Bug courage akan mengakibatkan Hydrodimic pada musuh sekitar Dan memulihkan HP karakter yang berada di medan pertempuran Berarti satu party Ya, seperti Barbara Teman-teman ya Jumlah HP yang dipulihkan dihitung berdasarkan max HP Kokomi Wah, berarti kemungkinan nanti dia punya artifact ini Kemungkinan nanti HP persen-HP persen yang banyak ya Teman-teman ya Ada satu Di punya gobletnya Mungkin di Hydrodimic-nya disitu Dan sisanya HP semua mungkin ya Terus ini dia punya talentanya lagi Kita lihat Meningkatkan damage normal charge Dan charge attack Kokomi Serta damage baki-gari berdasarkan max HP Kokomi Nah, berarti Ketika HP-nya ini banyak Dan dia nge-hit musuh Berarti damage-nya ini semakin sakit teman-teman Gitu ya Terus saat normal dan CC menaik musuh Serang-menggung-nya akan memberikan HP seluruh anggota party Yang berarti kita berdasarkan max HP Kokomi-nya Berarti di damage Meskipun tidak mengeluarkan elemental skill Berarti HP-nya juga bisa bertambah ya Seluruh anggota party ya Wow, ini sih OP banget ya Menarik juga ya untuk digaca gitu kan Kalau kalian tidak punya healer Tapi healer udah banyak sih sebenarnya ya teman-teman Nah, ini masih saya bingungkan gitu loh Apakah kita harus mengajak Kokomi atau tidak gitu ya Jadi kalian komen di bawah ya Nah, ini teman-teman kisah karakter dari Kokomi Kalian bisa baca sendiri ya Ini kisah-kisahnya dia Kalian kalau mau tahu Kokomi itu dari mana gitu kan Mewarisi udara di Pulau Atasumi disebut sebagai pendeta suci Wadi Berarti Kokomi ini adalah seorang wanita suci gitu ya Nah, ini rahasia-rahasia Terus makanan favorit Kokomi apa tuh Bird X UC Kalian bisa lihat sendiri di sini Nah, ini kalian kalau tidak tahu websitenya Kalian buka aja di Hoyo Lab Genshin Artikel Dan ini kalian ketik seperti saya Jadi kalian akan langsung keluar ini Di kalian punya website gitu ya Ya, nanti kita lihat lah Nanti Kokomi seperti apa Dan kita sebelum melakiri video ini Kita akan tonton dulu teaser dari Kokomi ya Wow Apakah kalian sudah mendengar Dia adalah pendeta suci baru? Ya, sepertinya masih sangat muda Apakah dia sanggup memegang posisi itu? Ini bahasa Jepang teman-teman Jadi lebih enak ya Kalau bahasa Inggris kan kurang Wibunya kurang dapet Ini kebetulan dia bahasa Inggris ya Sebagai seorang Maka seluruh pulau Atatsumi akan menjadi tanggung jawabmu Mulai saat ini berusaha untuk memenuhi harapan dari setiap orang Wah ini Kokomi sih cantik banget ya teman-teman ya Kalau kalian sih Seorang perempuan Seorang cowok-cowok yang suka Cewek cantik gitu ya Harus kalian Kecal lah ya Kokomi Tapi nanti saya lihat lah Primo Gem sisa berapa gitu kan Gajah Kokomi Oh ini dia punya desain bajunya Kokomi Bagus ya Keren, keren Nah ini mungkin sudah ada di trailer juga Itu namanya siapa? Saya sampai lupa ya Dan dia baru saja keluar itu ya Di story-nya Kokomi gitu ya Ini story-nya akan menyergap Nah ini Apaku pantas menjadi pemimpin pulau Watatsumi Wih Gila Keren, keren, keren Kokomi ini ya Dan nanti kita lihat bagaimana lah Nanti orang-orang ini akan Gaca gak Kokomi atau tidak akan Booming gak ini banner gitu ya Dan saya belum tahu nanti Bintang 4-nya kayak apa Cuma dan banyak juga yang muncul Lik-lik dari Kokomi gitu ya Nah teman-teman Saya ada informasi Kemungkinan si banner Kokomi Seperti ini ya Saya sudah pernah share juga di Discord gitu ya Mungkin ada Kokomi Ada Rosaria Ada Beido Dan ada Bennett ya nanti ya Terus ada bagian senjata Mungkin ada senjatanya Zhongli kan Nanti disini nih Nanti ada leak banner Saya tidak tahu ini apakah Benar atau tidak ya Oke segitu aja review kita Untuk karakter Kokomi ini Dan kalian kalau suka dengan video ini Kalian jangan lupa kasih like Dan tentunya Dan tentunya Kalau kalian mendukung channel ini Jangan lupa share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa di subscribe juga ya guys ya Thank you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax